Salam Indonesia untuk kita semuanya Hari ini adalah hari yang asik buat main musik Dan musik yang satu ini akan benar-benar membuatmu demam panggung Bukan cuma karena grogi, tapi karena memang panggungnya tinggi Ini kalau aku belum diet pasti sudah ambruk Tapi semua rasa takut itu akan segera hilang ketika gendang mulai ditabu dan angklung mulai dipukul Yah, dipukul bukan digoyang Itulah yang membedakan angklung pagelat Banyuwangi dengan angklung Sunda Angklung pagelat adalah musik tradisi suku Osing Banyuwangi Osing yang artinya tidak ikut Adalah suku asli Banyuwangi yang konon katanya Mereka adalah orang-orang Majapahit yang tidak ikut hijrah ke Bali dan menetap tinggal di Banyuwangi Angklung pagelat adalah salah satu warisan tradisi yang sampai sekarang kita bisa temukan di desa Kemiren Kecamatan Gelagah Banyuwangi Alat musik angklung pagelat dimainkan dua pemain angklung dan dua pemain gendang Yang semuanya mereka bisa berganti-gantian untuk menyanyi dalam lagu bahasa Osing Nada dan ritmis yang dimainkan sangat familiar sekali seperti musik tradisional dari Bali Rancak Arti pagelat adalah gubuk Gubuk di atas panggung setinggi 7 sampai 10 meter berbahan bambu ini Suku Osing memainkan angklungnya untuk menghibur dan membakar semangat para petani yang sedang bergotong royong memanen padi Terima kasih dan aku bangga sekali dengan masyarakat Banyuwangi yang tetap melestarikan angklung pagelat sebagai aset Indonesia Salam Indonesia Salam Indonesia Terima kasih.